Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Iring-iringan sejumlah kendaraan tahanan Paris Krimpori memasuki Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Iring-iringan mobil tahanan Paris Krimpori diduga membawa tersangka terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pada kami siang sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, nampak iring-iringan kendaraan tahanan Paris Krimpori yang terdiri dari dua mobil jenis SUV dan dua kendaraan truk yang biasa digunakan untuk mengakut tahanan memasuki Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Iring-iringan kendaraan diduga membawa tahanan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Belum diketahui apakah tersangka Barada Eliezer yang saat ini telah berstatus sebagai Justice Collaborator ada di dalam kendaraan ini atau tidak. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana, pegidik telah menetapkan empat orang tersangka termasuk mantan Kadif Propampori Irjen Paul Verdi Sambu sebagai tersangka utama.